Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Mades Kedanekarang. Menjelang hari besar keagamaan, risikan terjadi lonjakan harga kebutuhan pokok, tak terkecuali menjelang hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tahun ini. Guna mengantisipasi lonjakan harga, Pemkot Denpasar menggelar bazar pangan di beberapa titik. Asisten dua kota Denpasar, Rana Agung Gederi Senawan mengatakan, Pemkot Denpasar melalui dinas terkait juga akan bekerjasama dengan pihak distributor dan kebupaten penghasil komoditas pertanian dalam menggelar bazar pangan guna mengontrol harga bahan pokok di pasaran menjelang Idul Fitri. Kegiatan ini juga untuk mengendalikan inflasi di kota Denpasar. Pihaknya berharap masyarakat memanfaatkan bazar pangan ini untuk mendapatkan bahan pangan pokok dengan harga yang terjangkau. Bazar pangan ini akan membantu pula upaya pemerintah kota untuk mengontrol harga pasar dan secara makro dapat menekan laju inflasi. Bisnis Bali melaporkan.